Misteri kapal layar panca warna jilid 32. Tapi arah yang dituju oleh tapa kaki itu justru menjurus ke sebelah kanan. Kalau sekarang Po Giyo harus mampir ke pondok bintang kecil, lalu bertolak balik menuju ke jalan sebelah kanan, sukarnya mungkin seperti memanjat ke langit, apalagi Chiang Jiobin sudah mati di tangannya, siapa tahu kalau di balik surat peninggalan ini ada rencana jahat, perangkap yang akan membahayakan jiwanya. Siapa berani menjamin bahwa di pondok bintang kecil tiada perangkap? Kondisi badannya sudah payah, umpama ia masih mampu berjalan setelah mampir ke pondok bintang kecil, sisa tenaga yang masih ada jelas tambah lemah lagi, lalu dapatkah dirinya menghadapi ujian dua jurus serangan yang mematikan itu? Po Giyo bimbang, tidak tahu ke arah mana dirinya harus meneruskan perjalanan, ke kiri dulu atau langsung ke arah kanan? Kalau ke arah kiri dulu, apakah dirinya mampu bertolak balik ke arah kanan? Hal ini masih merupakan teka teki, mungkin sekali tiada kesempatan lagi. Tapi kalau langsung ke arah kanan, kesempatan mempertahankan hidup juga sudah mendesak di depan mata, itu berarti tugas untuk menyerahkan surat peninggalan Chiang Jiobin kepada penghuni pondok bintang kecil terpaksa harus diabaikan, mengingkari janjinya terhadap Chiang Jiobin. Akhirnya Po Giyo menghela napas panjang, gumamnya, Pui Po Giyo, wahai Pui Po Giyo, Chiang Jiobin berani mati karena percaya kamu akan menunaikan pesannya, lalu kenapa kau takut mati dan tidak berani mempertaruhkan juara gamu untuk menekpati janjimu? Sambil mengertak gigi akhirnya Po Giyo melangkah ke arah pondok bintang kecil. Tempat macam apakah sebetulnya pondok bintang kecil? Kalau pondok bintang kecil berada dalam Pek Cui Kiyong, apakah pondok ini juga termasuk di bawah kekuasaan Pek Cui Kiyong? Demikian pula penghuni atau pemilik pondok kecil ini juga Pek Cui Kiyong? Malah Po Giyo memikirkan hal ini, karena ia tahu umpama dipikir juga percuma, tidak akan memperoleh jawaban. Namun ia sudah menyadari dan mendapatkan bahwa jalan di dalam gua raksasa ini, semuanya serba megah, warna-warni dan semarak, gua ini berarti sengaja diciptakan oleh yang maha kuasa untuk tempat para dewa dan dewi. Tapi, 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 tapi jalan yang menjurus ke arah pondok bintang kecil, ternyata tidak jauh berbeda dengan jalanan umum yang dapat ditemukan di mana-mana, jalan yang gelap lagi lapang dan biasa. Po Giyo merasakan begitu berjalan di jalan yang menjurus ke arah pondok bintang kecil seolah-olah dirinya kembali lagi ke jalan yang menuju surga. Walau pondok bintang kecil berada dalam gua misterius di Pek Cui Kiong, tapi seolah-olah berada di suatu dunia yang tersendiri, dalam suasana yang berbeda, di suatu tempat yang lepas dari ruang lingkup ke misteriusan Pek Cui Kiong. Mungkin maju ke depan, makin dekat dengan pondok bintang kecil itu, lebih nyata lagi Po Giyo merasakan bahwa dugaannya benar. Sekarang Po Giyo sudah melihat jelas, pondok bintang kecil di depannya ini adalah sebuah rumah gubuk yang tidak banyak bedanya dengan rumah petak yang terdapat di kampung halamannya, kampung di mana dirinya dibesarkan. Keadaan gubuk mungil yang satu ini jelas jauh berbeda, berbeda secara menyolok dengan segala kemegahan, keajaiban gua yang semarak dan serba misteri ini. Pondok kecil mungil itu didirikan di tempat tinggi, ada tangga batu yang menjurus naik ke atas tepat ke arah pintu. Pintu gubuk mungil itu tertutup rapat, ada cahaya lampu dari dalam yang menyorot keluar dari celah-celah pintu. Selangkah demi selangkah Po Giyo beranjak ke atas, setiap kali melangkah ke atas selalu bertambah satu tanda tanya dalam hatinya. Kalau pondok bintang kecil ini lepas dari kekuasaan Pek Cui Kiong, lalu siapa pemilik dan penghuninya? Mungkinkah Pek Cui Kiong memberi izin untuk orang luar bertempat tinggal di sini? Setelah menenangkan hati, akhirnya Po Giyo tarik suara, adakah penghuni pondok bintang kecil di rumah tiada suara sahutan, tapi di dalam pondok terdengar suara ramai mirip pombak yang mendampar bertubi-tubi. Po Giyo maju belasan langkah lebih dekat, kembali ia berteriak, Aku mendapat titipan untuk menyampaikan surat dan harus diserahkan langsung kepada penghuni pondok bintang kecil, mendadak ada suara orang dari dalam pondok mungil itu. Setelah menghela nafas rawan, seorang berkata dengan suara pedih, penghuni pondok bintang kecil ini sudah mati, jelas itu suara perempuan. Suara merdu enak didengar namun nadanya mengandung rasa sedih dan dingin. Nada yang dingin tapi suaranya merdu, keruan Po Giyo melengong. Sudah mati teriaknya kaget. Suara merdu itu tidak menjawab. Po Giyo memang tidak mengharap jawabannya, perlahannya menarik nafas panjang, ia menunggu gejolak perasaannya tentram, rasa kecewanya pun lenyap. Agaknya kedatangannya menjadi sia-sia, padahal betapa berat tadi ia mengambil keputusan, kenyataan pengorbanannya tak berguna sama sekali perlahannya membalik dan menuruti anak tangga, karena surat titipan itu harus langsung diserahkan kepada penghuni pondok bintang kecil. Kini penghuni pondok itu sudah mati, terpaksa ia harus meninggalkan tempat ini dengan perasaan kecewa. Tapi setelah turun beberapa langkah, Po Giyo menolak serta bertanya, lalu, nona, engkau, siapa kalem suara itu menjawab, aku adalah penghuni pondok mungil ini, hampir saja Po Giyo berjingkrak, teriaknya kurang tenang kenapa engkau menggodaku menggodamu jengeknya itu dingin, orang yang sudah mati mana bisa menggoda orang kaget lagi gusar Po Giyo, kau, kau, aku sudah mati tawar suara itu, kini aku hanya sukma, tanpa pikir Po Giyo menerjang ke sana. Kubuk itu memang kecil saja, dibangun dengan dinding batu hijau, meja dan kursi juga dari batu hijau, keadaan serba sederhana, tiada sesuatu yang istimewa, tapi dalam ruang justru dipenuhi hawa dingin yang menyeramkan orang. Kubuk mungil ini ternyata diliputi hawa kematian yang mencekam perasaan. Begitu berada dalam rumah ini, tanpa terlihat Po Giyo bergidik, kaki pun berhenti dengan segera. Tampak di depan ada sebuah jendela kecil yang terbuka, hembusan angin lembab berbawa mis dan asin meniup masuk dari luar jendela, demikian pula gemuruh damparan ombak terdengar di bawah sana. Melongok keluar dari jendela kecil orang akan melihat langit nan biru, bergumpal-gumpal mega putih terapung di angkasa, halimun juga terhembus angin masuk ke dalam rumah, seorang gadis tengah berdiri terlongong mengawasi mega. Gadis ini berdiri membelakangi pintu, berpakaian sari warna hitam, rambutnya yang hitam gelap melambai dihembus angin, demikian pula kain sari yang membungkus tubuhnya juga menari-nari dimainkan angin. Tapi gadis ini berdiri tegak seperti patung, seolah-olah sejak zaman dulu ia sudah berdiri di situ, hawa kematian yang serba misteri dalam rumah ini justru terluar dari badannya. Mengawasi bayangan gadis baju hitam, Pogiyok juga berdiri diam tanpa bergerak. Memang, kalau benar ada sukna gentayangan di dunia ini, maka gadis bersari hitam yang berdiri di depannya inilah adanya. Secara geip gadis ini seperti terbungkus oleh suasana serba hitam gelap, hanya pelipisnya saja yang sewaktu-waktu kelihatan putih bila rambutnya yang panjang tersingkap karena hembusan angin, kulit tubuhnya yang putih halus, begitu indah laksana batu jade. Walau Pogiyok susah melihat wajahnya, tapi secara langsung ia merasakan adanya daya menarik dan misteri secara kuat menyedot keinginannya untuk mendekatinya. Tanpa bergerak dan tidak menoleh gadis itu berkata pula tawar, pondok bintang kecil adalah tempat kediaman sukma gentayangan, kenapa kau datang kemari kedatanganku untuk menyampaikan sepucuk surat, sahup Pogiyok. Surat. Untuk siapa tanya gadis baju hitam? Engkau, penghuni pondok bintang kecil ini, dingin suara gadis baju hitam, mana ada manusia di dunia ini yang mau kirim surat kepada arwah. Tapi, orang itu tidak tahu, siapa yang kau maksud. Chiang Jiobin mendadak gadis baju hitam menunduk diam, sayang Pogiyok tidak bisa melihat perubahan air mukanya, sukar deketahui apakah romen mukanya berubah. Sesaat kemudian, Pogiyok bertanya pula kau kenal Chiang Jiobin? Sudah tentu kenal, kalem dan perlahan suara gadis baju hitam, hanya saja, dia sudah mati, jadi kau tahu kalau dia sudah mati? Tanya Pogiyok dengan terbeliat. Kenapa aku tidak tahu? Gadis itu balas bertanya. Kau, dari mana kau tahu kalau dia belum mati? Bukankah dia sendiri yang akan datang? Lo, kenapa dia harus datang? Dia ada janji denganku, sudah tentu pasti datang, tapi, mungkin lantaran ada persoalan lain sehingga dia tertunda datang, lalu bagaimana kau berani memastikan dia sudah mati, kecuali sudah mati, menghadapi persoalan apapun dia pasti datang, karena, orang yang punya janji dengan dia adalah aku, bukan orang lain, sampai di sini mendadak ia membalik badan. Wajah Nan Pucat penuh misteri, wajah yang cantik jelita kini berhadapan dengan Pogiyok. Bola matanya dengan kerlingannya yang tajam, cukup membuat setiap laki-laki normal berdegup jantungnya bila diliriknya, kini mati jeli dan bening itu tengah mengawasi Pogiyok. Sepatah demi sepatah ia berkata, kalau kamu ada janji dengan aku, kecuali mati, persoalan apa yang dapat merintangi kedatanganmu, adakah persoalan lain Pogiyok mengawasi kerlingan matanya yang bening dan tenang, di bawah tatapan mati yang indah ini, seolah-olah tiada mati gadis di dunia ini yang dapat membandinginya. Bukan hanya cantik, tapi kerlingan matanya juga mengandung kecerdikan yang luar biasa, ketabahan dan keuletan yang tiada bandingan. Sepasang bola mati ini seakan-akan serba tahu, mencakup segala persoalan yang ada di dunia ini tentang kehidupan manusia, lahir, dewasa, tua dan sakit lalu mati, tentang suka duka, puas, sedih dan gembira, di bawah tatapan matanya, semua itu akan berubah menjadi setele dan pandir. Disinilah letak yang tak mungkin disamai oleh gadis lain. Siaw Kong Cu sendiri yang menjadi pujaannya juga bukan apa-apa, kalau Siaw Kong Cu dijajarkan dengan gadis lain, nona binal itu ibarat bocah cilik yang jernaka dan masih bodoh dan sebelum mengenyam pahit getirnya kehidupan. Akhirnya Po Giok menghela napas panjang, katanya dengan menunduk, betul, Ciyang Jiobin memang sudah mati, dia sudah mati, maka aku pun sudah mati, kalem dan tawar suara gadis baju hitam. Suaranya tawar lagi datar, namun mengandung kepedihan dan duka cita yang tak terperikan. Mendadak Po Giok angkat kepalanya, sekarang baru ia dapat melihat jelas kepedihan orang, mendadak terasakan pula oleh Po Giok, kecerdikan dan keceriaannya ternyata tergembeleng dari kepedihan dan duka citanya itu. Ciyang Jiobin dianggap buceng, tidak kenal kasihan, agaknya gadis ini lebih buceng lagi, memangnya siapa yang tahu betapa mendalam perasaan mereka, begitu mendalamnya sehingga tak mungkin dijajaki lagi. Kerlingan tajam gadis baju hitam tetap menatap Po Giok, lambat laun timbul perasaan heran dalam benak Po Giok. Padahal baru pertama kali ini ia melihat dan berhadapan dengan gadis asing ini, tapi lama-kelamaan dia merasakan dirinya seperti sudah kenal dan dekat dengannya. Padahal gadis ini bak suatu benda suci yang berada di tempat paling atas, di tempat yang tidak mungkin diraih oleh tangan manusia, namun Po Giok merasakan gadis ini berada di sampingnya, begitu dekat seolah-olah dapat memeluknya, menghibur dan membujuknya supaya tidak sedih. Tapi Po Giok hanya merabah-rabah sampul surat dalam bajunya, sampul surat itu sudah basah dan menjadi kering, basah lagi dan kering, hingga menjadi kumal. Po Giok berkata, apapun yang terjadi, adalah pantas kalau aku menyerahkan surat ini kepadamu milikku atau milikmu, apapula perbedaannya sekarang apa, apa engkau tidak ingin membaca surat ini kubaca boleh, tidak kubaca juga tidak menjadi soal, apa bedanya tapi, surat ini sudah kubawa kemari kau, kalau begitu, tolong bacakan, cukup aku mendengar saja, hei, mana boleh begitu, kenapa tidak boleh ini kan menyangkut rahasia pribadi kalian, rahasia pribadi apa, orang yang sudah mati masih ada rahasia pribadi apa, sesaat lamanya Po Giok terlongong, setelah menghelana pasia rogoh keluar sampul surat serta membukanya. Diam-diam ia khawatir keringatnya membuat surat yang basah kering ini menjadi buram tulisannya dan tidak terbaca lagi, ia ingin mempertahankan dan menyimpan sampul surat ini dengan baik. Karena sampul surat ini melambangkan sehidup semati, cinta murni yang abadi. Tak pernah terpikir dan terbayangkan oleh Po Giok, bahwa sampul surat itu hanya berisi selembar surat putih kosong tanpa satu huruf pun di atasnya. Secara prihatin dan penuh keikhlasan Chiang Jiobin menyerahkan sampul surat itu kepadanya, surat ini ternyata hanya kertas kosong belaka. Memegangi kertas surat putih kosong itu. Po Giok berdiri melongong. Sikap gadis baju hitam tetap dingin kaku tanpa berubah, badan kasarnya memang belum mati, namun sanuberinya sudah lama mati, maka hanya berkata tawar, bagus sekali, akhirnya aku melihat suratnya itu, tapi, tapi surat ini, Po Giok bingung. Makna surat ini kan cukup gamblang, aku juga sudah mengerti, sudah jelas seluruhnya, terbelalak mata Po Giok, engkau, mengerti surat ini tidak tertulis satu huruf pun, tanpa membaca isi surat itu, aku sudah maklum dan mengerti maksudnya, apa maksudnya tanya Po Giok. Dia menyuruhmu menyerahkan surat ini padaku, tujuannya supaya aku dapat melihatmu, tawar dan data gadis ini bicara, tapi kaget Po Giok seperti disengat kalah jengking, surat di tangannya hampir tak kuat dipegangnya lagi, melihatku pekiknya heran, kenapa harus melihatku dalam hal ini, sudah tentu ada sebabmu sababnya, sebab apa, coba jelaskan. Apa sebabnya, kelak akan kau tahu sendiri, kenapa tidak kau jelaskan sekarang desak Po Giok dengan lantang, seperti juga dua orang yang terdahulu tadi, seolah-olah kau pun menyembunyikan sesuatu rahasia terhadapku. Persoalan apa yang kalian rahasiakan terhadapku gadis bersari hitam itu tidak menghiraukan pertanyaannya, tidak memedulikan kehadirannya lagi perlahannya menggerakkan kaki, bergerak lembut seperti sukma melayang keluar, tinggal Po Giok berdiri terlongong di tempatnya. Hati Po Giok amat ruwet, pikiran gundah. Kenapa Chiang Jiobin berbuat demikian? Apa dia menghendaki supaya aku menggantikan kedudukannya dalam sanubari gadis ini? Tidak mungkin. Jelas tidak mungkin. Jangankan gadis ayu ini mencintainya setengah mati, relas hidup semati, siapapun tak mungkin menggantikan dia, umpama aku, aku merasakan ada sesuatu yang ganjil antara aku dengan dia, sesuatu yang ganjil ini jelas bukan cinta asmara. Tau-tau gadis bersari hitam itu masuk kembali. Membawa nampan yang berisi satu poci air dingin, juga berisi makanan, nampan itu ia taruh di depan Po Giok, silakan makan ada perkataannya seperti perintah, Po Giok seperti tidak kuasa menolak perintahnya. Apalagi keadaan Po Giok sekarang memang membutuhkan makanan yang disediakan ini. Waktu makan dan minum, sedapat mungkin Po Giok melupakan segalanya. Gadis bersari hitam itu juga membawa sebaskom air dingin dan satu potong handuk yang bersih dan masih baru. Tanpa minta persetujuan Po Giok, gadis itu mulai menanggalkan pakaian padahal dalam menghadapi ujian berat tadi, mati pun Po Giok tidak membuka pakaian, anak muda itu, kini entah kenapa, sedikit pun Po Giok tidak membantah atau melawan, dia mandah saja ditelenjangi. Dengan handuk yang dibasahi air dingin, perlahan tapi meyakinkan gadis bersari hitam, membersihkan luka-luka di tubuh Po Giok yang melepuh terbakar, wajahnya dingin dan kaku, tapi gerak-geriknya tampak lembut dan hangat. Air dingin itu mungkin sudah dicampur obat, terasa oleh Po Giok ketika handuk basah itu menyentuh kulitnya, terasa dingin nyaman, segar lagi enak menyentuh sanubarinya. Betapapun dingin dan segar air dalam baskom itu, tetap tidak bisa membersihkan rasa sang si Po Giok. Hatinya tidak habis mengerti, gadis dingin yang gerak-geriknya seperti arwah gentayangan ini kenapa mau meladeni dirinya dengan sikap yang hangat, lembut lagi telaten. Akhirnya tak terkendali rasa ingin tahu Po Giok, kenapa ini kau lakukan? Apa karena datang mengantar surat itu? Memangnya ada fagdah apa surat itu terhadapku ya? Surat itu hanya kertas kosong, Po Giok menunduk. Ini ku lakukan, karena aku bertemu denganmu, terangkat kepala Po Giok, karena bertemu denganku. Tapi kenapa? Kenapa karena aku ingin bertemu denganmu? Tapi kenapa kau ingin bertemu denganku? Desak Po Giok, kau, engkau tidak kenal aku. Tidak kenal siapa aku, kau kan Pui Po Giok bergetar tubuh Po Giok, teriaknya kaget, engkau mengenalku. Dari, dari mana kau kenal aku sudah tentu ada sebabnya, sebab apa gadis bersari hitam menaruh handuk basah, lalu berdiri, suaranya rohan memelas, sekarang, sebab apapun tiada persoalan, sekarang tidak ada sebabnya lagi. Sekarang antara dirimu dan aku sudah tiada hubungan apapun, lalu perlahannya membalik tubuh, suaranya berubah dingin, orang yang sudah mati, tidak mungkin punya hubungan dengan siapapun, apa, apakah sebenarnya engkau ada hubungan sesuatu dengan ku peduli apapun hubungannya, apa yang ingin ku lakukan untukmu sekarang sudah ku lakukan semua, lebih baik kau, aku tidak mengerti, pekek pogiok, makin banyak ucapanmu, aku makin bingung, hakikat dari persoalan ini tidak perlu kau ketahui, antara kau dan aku sudah tiada sangkut paut, dan selanjutnya, ku harap engkau tidak akan memikirkan diriku, aku pun tidak akan memedulikan dirimu, karena titik. Dia menarik kain hitam di atas kepalanya untuk menutup wajahnya. Karena orang mati takkan mengingat atau memikirkan seseorang lagi, pogiok melompat bangun dan memburu ke sana, tapi mendadak ia berhenti lalu mundur dan duduk kembali di tempatnya dengan lesu. Gadis sari hitam berkata, waktu Chiang Jiobin masuk ke istana tempoh hari, dari tempatku ini ia melarikan diri, dari jendela ini, hanya jendela ini satu-satunya tempat yang dapat untuk meloloskan diri dalam istana ini, dia, setelah merawat luka-lukanya hingga sembuh, dia lompat ke bawah melalui jendela ini, di luar jendela ada air laut, air laut yang lembut, yang tidak akan mencelakai jiwa manusia, pogiok menghela nafas, sejak mula sudah aku duga tentu engkau yang menolongnya. Selama hayat kau hidup dalam kesepian, maka begitu bertemu dengan dia, kau pasrah dan menyerahkan jiwa ragamu kepadanya, dia memang laki-laki yang patut dihargai setiap gadis boleh menyerahkan diri kepadanya, betul, dia, dia memang laki-laki baik, seorang kesatia, tapi, tapi mendadak pogiok menggenggam tinju, suaranya keras, tapi engkau masih muda, kenapa tidak kau pertahankan hidupmu, ke, kenapa tidak berusaha karena hatiku, semangat dan sukmaku sudah dibawanya pergi, lama pogiok tepekur, jadi engkau sudah bertekad, ya, tekadku sudah bulat, tentang dirimu, aku anjurkan melompatlah dari jendela ini. Pek, cuiklong bukan suatu tempat yang patut kau datangi, di sini hanya ada duka, lara, sengsara dan kesepian, pogiok bergumam, sekarang aku bertambah tahu sedikit, Ciyang Jiobin memberikan suratnya supaya aku menyerahkan padamu, kecuali agar kau dapat melihat dan bertemu denganku, dia juga memperhitungkan bahwa aku juga akan terkurung di sini seperti dia, maka ia memberi petunjuk kera bagaimana aku harus melarikan diri betul tidak mungkin demikian, tapi juga mungkin bukan. Benar atau tidak, aku tidak akan pergi dari sini. Kecuali aku harus bertemu dengan Kiong Chu, aku dapatkan juga Pek, cuiklong seperti menyembunyikan suatu rahasia yang ada sangkut prautnya denganku, sungguh aku tidak habis mengerti, bagaimana mungkin Pek, cuiklong ada rahasia yang menyangkut diriku. Aku akan menyelidiki dan membongkar rahasia ini, sudah kau putuskan pogiok mengertap gigi, ya, sudah aku putuskan sekarang, kamu tidak menyesal kenapa aku harus menyesal karena kenyataan itu kejam, kenyataan sering melukai hati orang, tapi kalau kamu sudah bertekad bulat, boleh silakan saja, di sini ada sebuah jalan, jalan yang langsung menembus ke istana tempat tinggal Pek, cuiklong, jalan yang ditunjukkan bukan berada di luar rumah tapi di dalam rumah, bentuknya seperti almari. Gadis sari hitam berdiri di depan mulut jalan, dari sini kamu akan dapat bertemu dengan Pek, cuiklong. Sejak tadi pogiok memperhatikan wajahnya, memperhatikan setiap perubahan air mukanya. Sekarang ia menemukan sesuatu perubahan pada wajah yang dingin, wajah yang tidak kelihatan sedih atau riang, wajah yang tawar ini kelihatan sedikit berubah tak kala mulutnya menyebut nama Pek, cuiklong, setiap kali mulutnya mengucap satu kata nama orang, bayangan gelap seperti berkelebat pada wajahnya, bayangan gelap yang penuh kebencian, padahal perasaannya sudah beku, sudah mati, namun hanya kebencian itu masih bersemayam dalam lubuk hatinya. Betapa mendalam kebencian itu, betapa keras dan mendesaknya. Tapi gadis ini berada dalam Pek, cuiklong, dapat dipastikan bahwa gadis ini pasti punya hubungan erat dengan Pek, cuiklong, kalau hubungannya cukup erat dengan Pek, cuinio, kenapa ia begitu membenci Pek, cuinio? Lalu ada hubungan atau sangkut paut apa antara gadis ini dengan Pek, cuinio? Hubungan itulah yang membuat Pogiyok tiada habis mengerti, namun saat ini Pogiyok tidak sempat dan tiada waktu memikirkannya, apalagi memecahkan masalah ini. Tiada persoalan yang sempat dia pikir lagi maka ia menjurah dan berkata, terima kasih atas penyambutanmu, pendek kata segalanya aku ucapkan terima kasih, sekarang aku mohon diri, mendadak gadis itu berkata, jangan berterima kasih padaku, ada sesuatu permintaanku padamu. Pogiyok melengong gadis yang bergerak bagai arwah, gadis yang ayu bakbidadari ini ternyata memohon sesuatu padanya, sungguh mimpi pun tak pernah terbayang oleh Pogiyok. Kalau kamu merasa keberatan juga tidak menjadi soal, demikian ucap gadis itu kaku. Untuk urusan apa saja, boleh kau jelaskan padaku, cepat Pogiyok menjawab. Dalam hati ada persoalan yang ingin ku tanya, hanya engkau yang bisa memberi jawaban, persoalan yang tidak dapat kau pecahkan sendiri, mungkin aku tak bisa menjawabnya, untuk persoalanku ini, kau pasti dapat menjawabnya, oh, persoalan apa tentang Kung Fu? Tentang Kung Fu engkau berminat bicara soal Kung Fu. Sejak aku tahu urusan, sudah mulai aku pikirkan di antara Kung Fu yang ada di dunia ini entah ada tidak jurus ilmu silat yang tidak dapat ditangkis atau dilawan oleh setiap insan persilatan, wah persoalan ini, mungkin tiada orang bisa menjawabnya, betul, persoalanku ini memang sukar dijawab, apalagi sepanjang tahun aku hidup terpencil di pondok kecil ini. Umpama benar ada jurus yang aku maksud, di dunia ini juga tidak mungkin ku ketahui, aliran silat yang ada di dunia ini beraneka ragam dan tidak bisa dihitung jumlahnya, di antara sekian banyak ilmu silat itu, tidak sedikit merupakan jurus atau tipu serangan yang mematikan, umpama jurus lihai mematikan itu dapat merajalalah beberapa waktu lamanya, namun belum pernah ada yang dapat menyapu dunia, andai kata bisa menyapu dunia juga belum terbukti bahwa kepandayan yang dimiliki itu mutlak tidak bisa dilawan oleh pesilat manapun kau maklum akan pengertian ini aku mengerti, memang tidak ada orang bisa membuktikan makna mutlak tidak ada pada kungfu itu. Ya, memang demikian, oleh karena itu, siang malam aku berpikir, banyak aku ciptakan berbagai jurusilmu silat, seluruh hasil yang aku capai itu, tanpa aku tanyakan orang lain pun aku sendiri yakin masih dapat melawannya, lalu aku bertemu dengan Chiang Jiobin. Pada waktu merawat luka-lukanya, aku minta dia memberitahu seluruh jurusilmu silat yang pernah dia pelajari padaku, orang itu memang cerdik pandai, keturunan keluarga persilatan. Memang tidak sedikit berbagai aliran ilmu silat di dunia ini yang dipelajari dan diselaminya, ujar Pol Giyok. Jurus-jurus silat yang dia jelaskan padaku ada sebagian kira-kira setanding dengan jurus tipu ciptaanku sendiri, namun sebagian besar berbeda jauh. Setelah dia pergi, aku coba-coba mengkombinasikan jurus-jurus itu, aku ingin menemukan suatu rumus atau intisari dari berbagai ilmu silat itu dan menciptakan satu jurus khas yang tak ada taranya, kau, kepintaranmu, mungkin tiada orang lain yang bisa menandingi, selama setahun aku tekun berpikir siang malam, akhirnya berhasil aku ciptakan satu jurus. Aku yakin jurus ciptaanku ini tidak terdapat dalam semua aliran kungfu yang pernah ada di dunia ini, kau dapat membuktikan keyakinanmu ya, sebab kalau benar ada jurus yang aku maksudkan, maka jurus itu tentu sudah menggetarkan dunia. Chiang Jo Bin juga pasti sudah tahu, karena dari setian banyak jurus lihai mematikan yang dia yakinkan dengan mudah, dapatku lawan dan aku patahkan. Tapi jurus ciptaanku yang satu ini, aku sendiri tidak mampu melawan atau mematahkannya meski sudah aku pikirkan setengah tahun lamanya, nada suaranya tetap tenang dan datar, namun mengandung keyakinan dan keteguhan yang tidak mungkin dibikin goyah oleh siapapun, dan keyakinannya itu membuat orang lain harus percaya bahwa apa yang dia katakan memang benar. Terpancar sinar geirah di mata Pogiok, jurus ciptaanmu itu tentu hebat luar biasa, walau aku sendiri tidak mampu melawan atau mematahkan jurus ini, tapi belum bisa membuktikan bahwa orang lain juga pasti tidak mampu melawannya, maka aku menunggu dan menunggu kedatanganmu. Karena aku maklum kalau ada orang dapat membuktikan keyakinanku itu orang itu adalah dirimu, kenapa diriku karena aku sudah dengar engkau lah jago silat nomor satu yang hampir menguasai dunia, jika kau pun tidak mampu mematahkan jurus ini, maka tentu lebih jarang lagi orang yang mampu melawannya, berkelebat pikiran Pogiok, mendadak ia berkata keras, engkau tidak pernah memperhatikan persoalan lain yang ada di dunia ini, kenapa justru ingin benar membuktikan jurus ciptaanmu itu. Mungkin maksudmu hendak menggunakan jurus ciptaanmu ini untuk menghadapi seseorang mungkin benar, mungkin juga tidak, untuk menghadapi siapa jurus itu kau ciptakan itu urusan pribadiku, lebih baik jangan turut campur, apakah pek cuini yo? Karena engkau membencinya. Kenapa engkau membencinya tenang gadis itu mengawasi Pui Pogiok, kamu sudah menerima permintaanku, kenapa bertanya dan ingin tahu persoalan lain Pogiok tepukur lama, akhirnya menghela nafas, mana pedangku sinar pedang berkelebat, pedang panjang pun menyerang. Pedang gadis bersari hitam menusuk tempat kosong antara tiga dim di depan ujung kaki Pogiok. Pogiok melengong, teriaknya, terhitung jurus apa ini ya, tapi inilah jurus ciptaanku, jurus seranganmu ini takkan bisa melukaiku, siapapun takkan kau lukai dengan jurus ciptaanmu ini, nah, justru disitulah kunci keberhasilan jurus ciptaanku, karena jurus ini meletakkan kita pada posisi yang tidak mungkin menang, maka orang lain tak mungkin melawan, karena siapapun pesilat di dunia ini belum pernah melihat jurus serangan ciptaanku ini, Pogiok termenung pula sekian lamanya, akhirnya ia tertawa getir, tapi jurus seranganmu ini memang tidak perlu melawan, siapa bilang tidak perlu dilawanlah, apa perlu dijelaskan, baiklah, coba perhatikan, perlahan ia menarik pedang, lalu mengulang tusukan tadi dengan enteng, yang ditusuk tetap tiga dim di depan kaki Pogiok, tusukan macam ini memang tidak mungkin melukai Pogiok meski cuma seujung rambut saja, tapi begitu tusukan itu diulang, mendadak sinar mata Pogiok seperti mencorong tajam, tubuhnya juga mendadak bersarao mundur dua kali di udara, lalu meluncur turun dua tombak ke belakang, wajahnya tampak kaget dan bingung, dingin suara gadis sari hitam, apa benar jurus seranganku ini tidak perlu dilawan, kenapa engkau berkelit dan menyingkir hebat, sungguh hebat, puji Pogiok dengan jantung berdebar, kini baru ku tahu kelihayan jurus ciptaanmu ini, apa benar sudah melihat jelas kalau aku bersikap tak acuh dan tidak memedulikan jurus serangan ini, maka jurus ini akan menusuk terbalik dari posisi di depan kakiku, jurus serangan pedang yang dilancarkan dari posisi ini, betul-betul aku tidak tahu kera bagaimana harus melawannya, apa kau tahu sebab apa tidak bisa melawan? Aku, belum bisa ku pikir, tapi, mendadak ia keplok sambil berteriak, Aha, sudah aku temukan jawabnya, karena posisi itu merupakan sudut kematian manusia, gadis itu mengawasinya lekat, suaranya tetap kalem, betul, telapak kaki siapapun merupakan sudut kematiannya. Jurus serangan yang dilancarkan dari sudut mematikan ini, jelas belum pernah dan tidak ada dalam ilmu silat aliran yang ada di dunia, oleh karena itu jurus ini juga tidak bisa dilawan oleh siapapun. Makna murni dan jurus ini adalah menempatkan dirinya pada sudut mematikan lebih dulu, pada sudut kematian berjuang untuk hidup, itulah siasat perang yang paling utama, demikian teriak Pogiyok, kini aku baru tahu, kung fu berbeda dengan siasat perang, namun satu dengan lain bisa menunggal, ya, memang demikian, akhirnya kamu mengerti, jurus ciptaanmu ini memang tidak ada dalam semua aliran silat di dunia ini, karena tidak ada orang pernah berpikir kera bagaimana melancarkan serangan lihai dari sudut kematiannya sendiri, setelah menghela nafas Pogiyok berkata pula tapi kalau bukan seorang jenius luar biasa, siapa pula yang mampu dan dapat menciptakan jurus silat yang luar biasa ini, tawar dan dingin suara gadis baju hitam, kalau demikian penilaianmu, berarti jurus ciptaanku itu memang tidak dapat dilawan, ku kira belum tentu, oh, kenapa karena ada beberapa hal kau lupakan, coba jelaskan, satu hal yang terpenting adalah, pada saat yang sama waktu melancarkan jurus mematikan itu, lawanmu juga akan melancarkan serangan padamu, karena dalam waktu sedetik kau lancarkan serangan itu, kau sendiri tidak punya tenaga untuk mempertahankan diri, kecuali selagi latihan atau bertanding dengan seseorang, kalau menghadapi musuh tangguh, memangnya lawanmu mau memberi kesempatan padamu untuk membunuhnya mendadak gadis bersari hitam menunduk diam, tak kalah kau lancarkan tusukanmu, kalau kau pun berpikir kira bagaimana aku harus siaga melindungi awak sendiri, umpama jurus ini belum mencapai jurus lihai yang tidak bisa dilawan, paling sedikit cukup untuk bekal malang melintang di dunia persilatan. Pandangan gadis sari hitam menatap ke arah jauh melamun, dan mengigau, ya, aku tidak bisa, engkau memang tidak bisa, karena dalam detik itu juga, kau tempatkan dirimu pada posisi yang mematikan, disitulah letak inti sari jurus ciptaanmu, tapi juga merupakan titik kelemahan jurus ciptaanmu itu, setelah menghela nafas Pogiyok menambahkan, oleh karena itu meski jurus ini dapat menyapu dunia, tapi tak berguna sama sekali, lama sekali gadis sari hitam ini tepekur, setelah menarik nafas panjang, akhirnya ia menyingkir ke pinggir katanya, pergilah kau gadis sari hitam melangkah pergi, dia tidak memberi kesempatan pada Pogiyok untuk bicara lagi. Tapi Pogiyok tetap berdiri di tempatnya, tidak pergi seperti yang dianjurkan orang. Pogiyok sedang memeras otak. Dalam jangka setengah hari ini, dia bertemu dengan tiga orang yang serba aneh. Orang pertama menyergapnya dengan serangan liai, namun menaruh belas kasihan. Orang kedua juga melancarkan serangan mematikan, namun juga tidak sungguh-sungguh dan yang lebih mengherankan lagi, jurus mematikan yang dilancarkan orang ini ternyata mirip dengan jurus kepandaian Pogiyok dari Teng Hai itu. Orang ketiga adalah satu-satunya orang yang dia bisa bertatap muka, walau perempuan yang satu ini bersikap kaku dingin, tapi secara lahir batin Pogiyok merasakan adanya suatu ikatan entah dalam hubungan apa antara dirinya dengan gadis itu. Diluar tahunya, orang ketiga ini juga melancarkan serangan dengan jurus liai, bukan saja tidak bermaksud jahat, pada hakikatnya dia tidak melancarkan serangan terhadap dirinya. Kenapa ketiga orang ini sama-sama melancarkan serangan mematikan padanya, namun ketiganya tidak bermaksud merengut nyawanya walau liai dan mematikan serangan mereka. Padahal tiga jurus serangan liai yang dilancarkan pada dirinya itu merupakan tiga jurus paling sakti, tiga jurus paling ganas yang pernah ada di dunia ini. Jika mereka tidak bermaksud merengut jiwa Pogiyok, kenapa harus melancarkan jurus selihai dan seaneh itu? Berkelebat pikiran Pogiyok, mendadak ia teringat sesuatu. Apakah tujuan mereka hendak memberi petunjuk permainan silat tingkat tinggi padaku? Mungkinkah mereka mempunyai ikatan batin atau hubungan luar biasa dengan aku? Tapi orang-orang dari Pek Cui Kiong ini mana mungkin ada hubungan dengan diriku? Sungguh Sukar dicerna dengan akal sehat bahwa ada tiga orang misterius yang punya sangkut paut dengan dirinya, persoalan itu satu dengan lain saling berkaitan, namun satu dengan yang lain juga bertentangan. Sampai pening Pogiyok memikirkan persoalan ini, ingin memecahkan teka-teki ini, namun Sukar memperoleh jawaban yang memuaskan. Akhirnya ia berkeputusan untuk tidak memusinkan persoalan ini perlahan Pogiyok melangkah ke dalam sana. Pogiyok yakin Pek Cui Kiong Cui akhirnya pasti akan memberikan jawaban yang dia inginkan, begitu jari Ban Lohu Jin menyentuh hiatu sendiri, tangan Cui Tianqi juga sudah meraih paha ayam, Waktu Ban Lohu Jin jatuh tersungkur, Cui Tianqi pun sudah memapah Oh Puciyo perlahan Cui Tianqi menyobek paha ayam dan menyuapi Oh Puciyo sedikit demi sedikit. Ban Lohu Jin berkata, rahasia itu menyangkut hubungan Cui Nyo Nyo dengan Pui Pogiyok, bergetar badan Cui Tian KL, hampir saja paha ayam yang dipegangnya jatuh, teriaknya kaget, ada rahasia apa antara ibuku dengan Pui Pogiyok ah, masa engkau tidak tahu tanya Ban Lohu Jin. Cui Tianqi gusar, memangnya perlu aku berdusta padamu Nona meninggalkan Pek Cui Kiong memang sudah ada 7-8 tahun, tapi kejadian 7 tahun yang lalu, kukira Nona masih mengingatnya, selamanya aku tidak berani tanya urusan ibu, beliau juga melarang aku bertanya. Sejak kecil jarang aku masuk ke kamar tidur beliau, walau Cui Tianqi berusaha bicara dengan nada wajar, namun mimik wajahnya menampakkan rasa rawan dan sedih, bagi anak yang punya ibu kandung demikian, biarpun ia bisa memperoleh barang yang tidak bisa dimiliki orang lain, tapi barang yang setiap anak perempuan lain bisa mendapatkan dia justru tidak pernah mengenyamnya, dan itu merupakan suatu hal yang paling berharga dan paling mahal di dunia. Cui Tianqi tidak pernah memperoleh kasih sayang ibunya. Ban Lohu Jin menghela nafas, urusan yang menyangkut Cui Nyo Nyo sudah tentu siapapun tidak bisa mencampurinya, tapi tak pernah terbayang oleh ku bahwa putri kandungnya sendiri juga tidak terkecuali. Kecuali, hanya saja, 16 tahun yang lalu, ah tidak, peristiwa yang terjadi 17 tahun yang lalu di Pek Cui Kiong, apapun ku kira engkau dapat mengingatkan, bertaut alis Cui Tianqi, 17 tahun yang lalu, mulutnya mendesis ragu, apa yang pernah terjadi dalam Pek Cui Kiong pada 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu, ada dua orang laki-laki perempuan meluruk ke Pek Cui Kiong. Selama 40 tahun hanya kedua orang ini yang dapat menerobos ke tempat kediaman Cui Nyo Nyo, mereka pula yang menimbulkan kegemparan dan kepanikan pihak Pek Cui Kiong, betul, seru Cui Tianqi, kini aku ingat kedua orang itu, mereka adalah suami istri, kungfu mereka memang amat tinggi, cerdik pandai lagi tapi akhirnya mereka terkalahkan juga oleh ibuku tapi Cui Nyo Nyo tidak membunuh mereka demikian. Tutur Banlo Hu Jin lebih lanjut, mereka adalah dua orang yang pernah selamat setelah meluruk ke Pek Cui Kiong. Bukan saja mereka tidak mati, mereka malah diam dan menetap di sana. Cui Tianqi bergumam, sebelum bertarung dengan ibuku, mereka sudah bertaruh, kalau mereka menang, ibuku harus menyerahkan Pek Cui Kiong sebagai tempat peristirahatan mereka, kalau mereka kalah, selama hidup mereka tidak akan meninggalkan Pek Cui Kiong. Sambil bicara, tangannya tetap menyuapi Oh Put Jiu. Oh Put Jiu asyik mendengarkan, diam-diam ia membatin, kedua suami istri itu memiliki kungfu sehebat itu, gigih perwira dan ksatria entah tokoh macam apa mereka didengarnya. Banlo Hu Jin berkata pula padahal Cui Nyo Nyo tidak pernah memberi ampun pada orang-orang yang membuat kegaduhan di istananya, kenapa dia justru bertaruh dengan mereka, Nona apakah engkau tahu seluk-beluk persoalan ini waktu itu walau usiaku masih kecil, dalam hati aku pun merasa heran, pernah ku tanya pada ibu bila ibu sudah mengalahkan mereka, kenapa tidak membunuh mereka, dan kenapa harus bertaruh segala apakah Cui Nyo Nyo memberi penjelasan tanya Banlo Hu Jin. Apapun aku ini adalah anak kandungnya jadi beliau menjelaskan padamu Cui Tian Ki termenung sejenak, Mungkinkah kejadian itu ada sangkut prautnya dengan rahasia itu bukan saja ada hubungan, sangkut praut justru amat besar. Nona, kalau tidak kau jelaskan apa yang kau ketahui, susah aku menyambung ceritaku Cui Tian Ki termenung beberapa saat lagi lalu mendadak mengulap tangan, kalian enyah semua. Urusan ini tiada sangkut praut dengan kalian, sebetulnya kawanan bajak itu juga ingin mendengar kisah rahasia orang-orang persilatan, tapi Cui Tian Ki memerintahkan mereka menyingkir, siapa lagi berani membandel di hadapannya. Setelah kawanan bajak itu pergi semua baru Cui Tian Ki melanjutkan dengan perlahan, sebetulnya ibuku tidak mau bicara, kalau waktu itu aku sudah dewasa, mungkin dia tidak mau bicara, tapi waktu itu aku masih terlalu kecil, ibu juga ingin melimpahkan perasaan hatinya terhadap seseorang, ia menghela nafas, lalu melanjutkan, maka beliau menepuk-nepuk kepalaku dan memberitahu padaku, katanya kecuali ayah kandungku yang sudah meninggal itu, laki-laki itu adalah orang yang paling dia senangi, laki-laki idaman hatiku selama hidup ini. Maka apapun yang terjadi ibu tidak dapat membiarkan dia mati. Ya, memang demikian, ujar Banlohujin sambil menghela nafas. Karena mendapat hati, aku bertanya pula bila ibu menyukainya, kenapa istrinya tidak dibunuh saja? Ibu menjelaskan, bila ibu membunuh perempuan itu, laki-laki itu tentu takkan mengampuninya, tidak akan memaafkannya, maka itu berarti selama hidup dia tidak akan memperoleh cinta kasihnya. Untuk menarik simpati laki-laki itu ibu terpaksa membiarkan mereka hidup, entah kapan akan datang saatnya cita-citanya akan terkabul. Ai, sejak waktu itu, aku lantas tahu betapa murni, betapa agung apa yang dinamakan cinta itu, waktu mengakhiri kata-katanya, pandangan Cui Tian Qi melekat tajam pada wajah Oh Put Ju. Oh Put Ju juga mengawasinya, lalu bagaimana tanyanya perlahan. Mendengar suara orang sudah bertenaga, lega hati Cui Tian Qi, katanya dengan tertawa, lalu ibu memberikan sebidang tanah dalam isana untuk tempat tinggal mereka, siapapun kecuali mendapat izinnya dilarang masuk ke daerah itu dan mengganggu mereka suami istri, Oh Put Ju menghela nafas, ternyata ibumu juga seorang romantis, Cui Tian Qi tertawa manis, aku masih ingat daerah tempat tinggal mereka itu dinamakan pondok bintang kecil. Dari kejauhan aku sering melihat tapi tidak berani mendekat apalagi masuk ke sana. Hingga pada suatu hari, waktu yang perempuan meninggal dunia, kenapa istrinya meninggal? Apakah karena, Oh Put Ju menjerit khawatir? Jangan salah duga, Tukas Cui Tian Qi, ibu pernah berjanji tidak akan membunuhnya, maka dia hidup berkecukupan kecuali jatuh sakit yang parah dan tak tertolong lagi jiwanya. Ibuku memang bukan orang baik, tapi setiap ucapannya dapat dipercaya, ya, akulah yang salah, tadi perempuan itu, ketika tinggal di pondok bintang kecil, perempuan itu sudah bunting sebelum datang, enam bulan sejak mereka tinggal di Pek Cui Kiong, perempuan itu melahirkan seorang anak perempuan yang mungil, dan karena kelahiran anaknya itu akhirnya ia meninggal, Oh Put Ju menghela nafas, kini anak perempuan itu tentu sudah besar untuk merawat dan mengasuhnya sampai besar, ibu terpaksa keluar dari istana dan mengundang seorang ibu inang untuknya. Waktu aku meninggalkan istana, anak perempuan itu sudah berusia tujuh atau delapan tahun, meski masih kecil namun sudah tampak kerupawan, hanya sayang sejak kecil ia berwatak pendiam, nyentrik dan kaku, segala permainan anak-anak tidak ada yang disukai. Dari pagi hingga petang kerjanya duduk melamun entah apa saja yang dipikir olehnya. Lalu, bagaimana ayahnya? Ayahnya memang seorang laki-laki sejati, apa yang pernah diucapkan tidak pernah diingkari, selama beberapa tahun tidak pernah ia bicara tentang pulang atau keluar dari istana. Setiap hari ibu menemaninya mencatur, membaca, memetik kecapi dan hiburan lainnya, setelah berkumpul setian lamanya, lama-kelamaan timbul juga asmara di antara mereka. Tapi berani aku memastikan, sampai aku meninggalkan istana, hubungan mereka masih sopan dan tidak melanggar tata susila, oh put jiu menghela napas panjang, laki-laki itu memang kesatria sejati, laki-laki baja yang patut dipuji. Demikian pula ibumu juga seorang perempuan cendetia yang tiada bandingannya, tapi, ah, sebetulnya dalam keadaan seperti itu, andaikan laki-laki perempuan yang memiliki serba keandahan itu menikah dan menjadi suami istri juga jamak dan masuk akal, Cui Tian Ki tertawa lebar, sungguh tak terduga bahwa jiwamu lapang dan pikiranmu juga terbuka, oh put jiu tersenyum karena pujian itu, umpama aku masih akulot, urusan itu tentu juga tidak salah atau keliru. Hanya saja kalau pasangan suami istri ini termasuk orang aneh, setelah mereka lenyap dari kalangan Kang O, kenapa tidak pernah terdengar berita kegemparan mereka di Bulimban Lohu Jin menimbrung, karena suami istri itu adalah pendekar kelana, hidup mereka melang-lang buana, memangnya jarang kaum persilatan yang tahu jejak mereka, demikian pula ayah mereka juga tidak tahu kemana dan di mana mereka berada, suami istri yang masih muda, dengan masa depan yang cemerlang berkelana bersama kemana mereka senang tinggal, kemana mereka mau pergi, tiada orang dapat mengendalikannya, empat lautan adalah rumah mereka. Betapa bebas dan leluasa mereka berkelana, yang pasti banyak orang merasa iri dan juga memuji mereka, sebetulnya orang lain pun dapat meniru mereka, tapi apa kau tahu siapa mereka tanya Ban Lohu Jin? Cui Tian Kim Lengong, ya, aku tidak tahu nama mereka, belum pernah timbul pikiranku untuk tanya siapa mereka, ibuku juga tidak menerangkan. Dalam pek, Cui Kiong, kecuali ibuku, mungkin tiada orang kedua yang tahu asal-usul mereka, nah, disitulah letak rahasianya, rahasia besar, dan aku tahu rahasia ini, ucap Ban Lohu Jin penuh keyakinan. Siapa mereka tanya Cui Tian Ki perlahan tapi tegas dan tandas perkataan Ban Lohu Jin, mereka adalah ayah dan ibu Pui Po Giok, tanpa terkendali Cui Tian Ki dan Oh Put Jiu menjerit kaget. Cui Nyo Nyo tahu bila mana berita ini bocor, Jing Ting Kiam Hek Pek Sem Kong pasti akan mengerahkan seluruh kaum persilatan meluruk kepek, Cui Kiong untuk menuntut anak dan menantunya dibebaskan. Oleh karena itu beliau merahasiakan asal-usul dan nama mereka, ya, jadi, Pui Toa Koku itu, apakah sampai sekarang masih tinggal di Pek Cui Kiong? Ya, sampai sekarang dia masih tinggal di sana, kalau demikian, anak perempuan yang tinggal di Pondok Bintang Kecil itu adalah adik kandung Pui Po Giok? Ya, memang betul adik kandungnya, gadis jelita itu bernama Pui Lin Giok, Po Ji berangkat ke Pek Cui Kiong, apakah lantaran di atau rahasia ini tanya Oh Put Jiu? Sedikitpun dia tidak tahu tentang rahasia ini, tegas jawaban Ban Lo Hujin. Lalu, untuk apa dia ke sana tanya Oh Put Jiu heran? Bagian depan cerita ini tadi sudah dikisahkan oleh Nona Cui, maka sambungan ceritanya biar aku nenek tua ini yang melanjutkan. Untuk itu perlu aku memberitahukan dua hal pada kalian, cekak Aos saja, jangan bertele-tele, selah Oh Put Jiu. Pertama, sekarang Pui Lin Giok sudah tumbuh dewasa, namun wataknya semakin nyentrik, dalam dua-tiga hari terkadang tidak bicara sepatah katapun, kerjanya hanya duduk dan tepekur, Cui Tian Ki menghela nafas, hal ini sudah aku bayangkan, aku mengerti. Hal kedua, sembilan tahun setelah istrinya meninggal, akhirnya Pui Tai Hiap menikah dengan Cui Nyo Nyo, tutur Ban Lo Hujin. Hah, dia, dia benar-benar, Oh Put Jiu gelagapan. Ban Lo Hujin berkata, tadi kau bilang kejadian ini kan masuk akal, betul, bukan aku menyalahkan dia, siapapun tak boleh menyalahkan dia, memang dia tidak salah, Cui Nyo Nyo adalah istri yang paling setia, telaten, lembut dan prihatin, kalau Pui Tai Hiap mau bicara, apapun keinginannya pasti dituruti. Tapi seringkali Pui Tai Hiap justru bermuram doja, untuk menyenangkan hatinya, tidak jarang Cui Nyo Nyo menganjurkan dia keluar istana menghibur diri, Oh, lalu dia, tapi dia tidak mau mengingkari janji dan melanggar sumpah, kalau dia sudah bilang selama hidup tidak akan keluar istana, umpama mati juga tidak mau keluar meski hanya selangkahpun, Oh Put Jiu menarik nafas, Pui To Ako memang laki-laki sejati, Cui Nyo Nyo bukan hanya baik dan cinta terhadap suaminya, terhadap Pui Lin Giok, dia pun melimpahkan kasih sayangnya seperti terhadap anak kandung sendiri, untuk menghibur dan menyenangkan hatinya, pernah sengaja beliau membiarkan seorang pemuda menerobos ke dalam istana, lari ke daerah pondok bintang kecil, beliau pura-pura tidak tahu dan tidak mengusut perkara ini, karena ia tahu pemuda itu adalah laki-laki tampan, ksatria muda yang punya masa depan, lalu, bagaimana mereka tanya Cui Tian Ki? Ban Lo Hu Jin menghela nafas, akhirnya Nona Pui melepas pemuda itu pergi seorang diri, Cui Tian Ki diam sejenak lalu berkata sendu, ayah kandungnya terpaksa harus menyakap diri selama hidup di Pek Cui Kiong, sudah tentu Nona itu tidak ingin mengalami nasib sejelek ayahnya, Ai, lahirnya dia kelihatan kaku dingin, padahal hatinya lemah dan panas membara, belakangan diketahui oleh Cui Nyo Nyo sebab musabab kemuraman dan kemurungan ayah dan anak itu, yaitu lantaran Pui Tai Hiap merindukan putranya, ingin melihat bagaimana rupa putranya setelah tumbuh dewasa. Nona Pui juga ingin sekali melihat dan bertemu dengan kakak kandungnya yang belum pernah dilihatnya sejak lahir, setelah menghela nafas Ban Lo Hu Jin meneruskan, mereka ingin melihat dan bertemu dengan Pui Pogiyok, bila mereka menyampaikan rahasia ini kepada Pui Pogiyok, umpama Pogiyok terlibat urusan besar dan penting sekalipun tentu juga akan menyingkirkan kepentingan lain untuk memburu ke Pek Cui Kiong, demikian komentar Oh Put Jiu. Betul, sudah 17 tahun rahasia ini tertutup rapat, mereka tidak ingin dan segan membicarakannya, Ban Lo Hu Jin menghela nafas. Jadi terhadap Pogiyok juga tidak dijelas kesuntanya Oh Put Jiu terbeliak. Terhadap orang lain mungkin boleh, tapi terhadap Pui Pogiyok mutlak tidak boleh, sahut Ban Lo Hu Jin. Ken, kenapa tanya Oh Put Jiu bingung? Masa tidak dapat kau pikir Cui Tianqi yang bicara, meski kematian ibu kandung Pogiyok tidak langsung oleh tangan ibuku, tapi kalau mereka tidak terkurung dalam istana air, mungkin dia tidak akan mati karena kesulitan melahirkan. Mau tidak mau hal ini pasti menimbulkan rasa dendam Pogiyok terhadap ibuku, Oh Put Jiu mengangguk, tapi ibumu sekarang sudah menjadi ibunya juga, ibumu sudah menjadi bini ayahnya, memangnya apa yang akan dia lakukan setelah tahu rahasia ini? Apakah Pui Toa Kotega melukai hati putranya apalagi Pogiyok tengah memikul beban yang amat berat? Nasib seluruh kaum persilatan terletak pada pundaknya, mana boleh sanubarinya memikul beban yang berat pula? Kalau selama hidup ia tidak tahu tentang rahasia ini, bukankah ia akan hidup tentram dan bahagia demikian komentar Cui Tianqi. Tapi Pui Toa Kotega melihat putra kandung yang dirindukan sudah berada di depan mata, namun tidak bisa mengakuinya sebagai anak, bukankah berat dan menyedihkan penderitaannya, Oh Put Jiu bicara dengan ada iba. Sebagai seorang ayah, Demikian ucap Cui Tianqi, lebih senang diri sendiri menderita daripada membuat anaknya sedih, setiap orang tua di dunia ini pasti akan berbuat demikian, rela berkorban demi anaknya, dengan tertawa pedih lalu ia melanjutkan, cinta kasih yang murni adalah pengorbanan dan bukan monopoli, demi cinta perlu mengorbankan diri sendiri, demi kekasihnya, meski dia kehilangan tapi hatinya akan tentram, akan bahagia, Oh Put Jiu mengawasinya lekat, cukup lama ia tidak bisa bicara perlahan Cui Tianqi mengalihkan pandangannya, menoleh ke arah Banlo Hu Jin, apa benar tujuan mereka hanya ingin melihat Pogiyok saja, ya itulah sebab utama. Namun bukan sebab keseluruhannya, jadi masih ada sebab lain selama 17 tahun ini, otak mereka yang brilian berhasil menciptakan banyak jurus-jurus ilmu silat, yang lihat ia dataranya, mereka tidak punya ambisi untuk berkuasa dan merebut nama dibueng, hanya satu harapan mereka, yaitu semoga hasil ciptaan mereka yang telah banyak keringat itu dapat diwaris pada generasi mendatang, betul, Cui Tianqi menyokong, ahli waris yang mereka pilih sudah tentu adalah Pui Pogiyok, ya, ucap Banlo Hu Jin, setelah memperoleh warisan kungfu ciptaan kedua orang tuanya, akan menambah bekalnya untuk berdual dengan Pek I Jin. Keyakinan dan keteguhan hatinya dalam menghadapi duel itu akan memberi dorongan semangat yang kuat demi mencapai kemenangan. Oleh karena itu, menjelang duel dimulai mereka harus menggembeleng Pogiyok sewaktu mereka bertemu di Pek Cui Kiong, itulah salah satu kenapa Pogiyok harus pergi ke Pek Cui Kiong, itulah jerih payah orang tuanya, tapi waktu yang dijanjikan untuk duel dengan Pek I Jin sudah diambang mata, umpama Pogiyok memiliki otak jenius juga tak mungkin dapat mempelajari ilmu silat tinggi yang ruat dalam waktu yang singkat nada Cui Tianqi amat khawatir. Untuk menghadapi masalah yang luar biasa, sudah tentu harus dikerjakan dengan care yang luar biasa pula. Mereka pasti akan membuat Pogiyok mengalami penderitaan, mungkin juga harus mengalami bahaya yang mengancam jiwanya, dengan care itu baru akan memaksa dia menggunakan otaknya yang brilian untuk mengatasi dan menghadapi semua hambatan, siapa saja dalam keadaan seperti itu tentu akan lebih cepat menyerap pelajaran itu lebih cepat, demikian komentar Ban Lo Hu Jin. Betul, ucap Cui Tianqi. Tiga tahun berlatih setiap hari, belum tentu lebih matang dibanding perkelahian yang mempertaruhkan jiwa raga dalam waktu sekejap, sesuatu yang kita peroleh dikala menghadapi mara bahaya, tiada persoalan atau benda apapun yang bisa menyamainya. Ya, memang demikian, kata Oh Put Jiu, kalau mereka ingin menggembeleng Pogiyok dan memaksa untuk menyerap pelajaran intisari ilmu pedang, mereka pasti akan menyudutkan Pogiyok pada posisi yang paling sulit, dalam duel yang mempertaruhkan jiwa umpamanya, mereka akan memaksa Pogiyok menyelami secara dekat dan mendalam makna dari jurus pedang yang dilihatnya. Satu hal yang lebih penting adalah, ilmu yang dia pelajari dalam keadaan seperti itu akan lebih merasuk dalam sanuberinya, selama hidup takkan bisa dilupakan, ya memang demikian, ucap Ban Lo Hu Jin. Tapi ada juga yang tidak kau ketahui, kata Cui Tian Ki. Ban Lo Hu Jin tersenyum, apa benar ada sesuatu yang tidak diketahui oleh nenek tua seperti aku tahukah kau bahwa kakek luar Pui Pogiyok sekarang sudah meluruk kepek, Cui Kiong tanya Cui Tian Ki. Pogiyok